Halo, saya di masalah penandai, saya akan menjelaskan tentang percobaan 2 kardikum konversi. Di sini ada baku metral yang dihubungkan ke input NO untuk stop dan outputnya dimasukkan ke input NO. Ini tadi NC, masuk input NO dan output NO-nya masuk ke M1, output di NO. Lalu di jumper menuju ke output NC dari M2. Setelah itu, di sini ada output-nya di jumper juga menuju ke input-an dari reverse di bagian NO. Dan input-annya di jumper juga menuju ke NO di M2, dimana nanti output-annya akan di jumper ke, dimasukkan ke input-an NO NC dari M1. Dan ini M1-nya ini dari reverse, reverse ini tadi output-annya dimasukkan bersama dengan tadi, output-an dari M2 ini. Jadi input-an 1 bersama di NC. Lalu output-an NC ini disambung ke M2, indikator. Dan output-an indikator M2 disambung disini, manjur ke sini, output-an indikator M1. Ini juga output-an indikator M1 disambungkan ke input-an. Lalu disini ada input-an indikator M1, dimana ini diambil dari NC dari M2 ini. Yang tadi sebelumnya ini, ada input-an indikator M1 ini, di NO, yang tadi di jumper dari forwarding-nya. Lalu disini semua ada RST, ini semua yang bagian kiri ini RST berasal dari sini. Lalu semua R, S, dan T. Disini ada pengelamannya. Lalu disini RST, disini juga RST sama. Tapi perbedaannya adalah disini RST disambung bersama dengan UR, UR, SV, T, W. Sedangkan yang di sini R di W, S di V, dan T di U. Disini output-an RST dijadikan 1 karena saya menggunakan forward-reverse. Di sini saya akan memperanggakan forward dan reverse. Pertama, forward. Di saat forward, saat reverse dipencet, tidak akan berpengaruh. Ini akan saya matikan dulu. Lebih baik ini ditunggu sampai selesai dulu, baru diganti ke reverse. Seperti yang bisa dilihat, perputarannya terbalik. Sekarang akan saya peragakan yang reverse. Terima kasih. 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 Terima kasih.